. Dalam kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1, tim pemenangan Anis Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Pringsew menjanjikan berbagai program unggulan untuk kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan acara itu berlangsung di Tugu Gajah Pringsew pada ahad 10 Desember 2023. Kampanye perdana pasangan Anis Rashid Baswedan yang dilakukan oleh tim pemenangan dari Partai PKS DPD Kabupaten Pringsew itu dipimpin langsung oleh Zunianto MPD, ia selaku Ketua DPD PKS Pringsew, yang juga diikuti oleh seluruh struktur dan kader yang ada di Kabupaten Pringsew. Dalam orasinya, Zunianto mengajak kepada seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Pringsew untuk menyalurkan hak pilihnya di tanggal 14 Februari 2024 mendatang, dan ia juga mengingatkan masyarakat untuk jangan golput. Karena dengan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari tersebut, insya Allah PKS akan menjanjikan sebuah perubahan, ujar Zunianto. Selain itu Zunianto juga mengatakan bahwa PKS menegaskan bahwa jika mereka memenangkan pemilihan presiden, PKS menjanjikan harga pangan murah dan juga akan menjadi lebih terjangkau. Jika PKS menang, kesehatan mudah, dan jika PKS menang, lapangan pekerjaan gampang, dan akan lebih mudah didapat. Dan untuk itu, Ketua DPD Partai PKS Kabupaten Pringsew juga mengingatkan dan mengajak warga masyarakat pada tanggal 14 Februari nanti untuk mendukung dan memilih pasangan nomor 1 Anies Rashid Baswedan dan Mohaimin Iskandar menjadi Presiden Republik Indonesia. Masyarakat pada 14 Februari yang akan datang untuk menyalurkan hak pilihnya. Jangan sampai golput, mari kita pastikan 14 Februari yang akan datang, kita melakukan perubahan. PKS menjanjikan tiga hal, kalau PKS menang, Insya Allah, pangan gampang, pangan murah, PKS menang, sejak gampang, PKS menang, sehat mudah. Selain itu, kami juga berjanji, kalau PKS menang ke datang, dan 14 Februari yang akan datang, Jakarta tetap menjadi ibu kota. Sekali lagi, mari bersekalian, oleh karenanya, kita juga mengajak semua warga masyarakat untuk melakukan pilihan pada 14 Februari yang akan datang. Kita berhubung pasangan Capres dan Salafres kita, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Mohaimin Iskandar. Amin menang, amin menang. PKS juga berjanji serta menekankan komitmen untuk menjaga ibu kota negara Republik Indonesia agar tetap berada di Jakarta. Mereka berharap bahwa dengan terpilihnya Anies Rashid Baswedan dan Mohaimin Iskandar, Indonesia akan mengalami perubahan positif yang signifikan. Kegiatan kempanye yang dilakukan itu dimulai sekira pukul 7.30 pagi sampai dengan pukul 9 siang. Acara disaksikan langsung oleh masyarakat Pringseu berjalan dengan kondusif, aman dan lancar. Dari Pringseu, Tim Bintang 38 Budi Praitno menginformasikan. Terima kasih. 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 Terima kasih.